Kerajinan Kreatif Proses pembuatan aneka barang untuk pajangan ini diawali dengan pembuatan desain barang yang akan dibuat. Kali ini pengrajin akan membuat pajangan perlengkapan bangunan, yakni berupa gerobak untuk perlengkapan tukang. Dengan bantuan desain yang telah dibuat, pengrajin akan memotong besi-besi atau sengflat sesuai kebutuhan, kemudian dirangkai dengan menggunakan mesin las. Untuk pengerjaan karya seni ini, pengrajin terlihat sangat telatin sehingga membuahkan hasil yang bagus. Zainal, salah seorang pengrajin, mengaku dalam proses pembuatan aneka kerajinan untuk pajangan ini butuh konsentrasi karena bahan yang digunakan seperti sengflat sangat tipis. Sehingga jika salah saat merangkai yang menggunakan mesin las, maka seng akan berlubang dan tidak jadi. Diakui Zainal, untuk satu hasil aneka pajangan ini biasanya dijual dengan harga bervariasi. Mulai dari Rp80.000 hingga Rp200.000 tergantung tingkat kesulitan dalam pembuatan. Musik seperti gitar, piano, drum, mau coba juga. Ya kalau gerobak, pengerjaannya kira-kira 3 jam lah satu gerobak. Ya, kalau seperti gitar, bahkan waktu 5 jam. Tingkat kesulitannya apa, Bang? Dari macam-macam jenisnya? Kalau tingkat kesulitannya, ya bagian pengelasannya, masalahnya bahannya, ya kalau plat ini tipis, besi-besinya terlalu kecil. Aneka kerajinan ini biasanya diminati oleh masyarakat untuk mempercantik ruangan, seperti ruang pelamu, ruangan kantor, dan sebagainya. Ahmad Disa melaporkan dari Bukan Baru Riau. Terima kasih telah menonton!